Seiring semakin dekatnya perhalatan pemilu serentak 2024, keluarga besar Bani Syaihona Muhammad Holil, Embah Holil, merapatkan barisan dalam bingkai, Silaturahmi Pemilu Damai, di PP Al-Holiliyah Anuronia, Kelurahan Demangan, Kota Bangkalan, Jumat, 17 November 2023, dalam kesempatan itu, belasan juriah dari Embah Holil membentuk Majelis Masyaih Embah Holil, seiring semakin dekatnya perhalatan Pesta Demokrasi Pemilu Serentak 2024, baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif. Ditunjuk sebagai juru bicara, Ketua PCNU Bangkalan, K.H. Maki Nasir menyampaikan tiga poin hasil musyawarah Majelis Masyaih Embah Holil. Pertama, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir batin serta dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, Kedua, berperan aktif mendidik kedewasaan untuk menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara demi tercapainya kemaslahatan bersama. Ketiga, Majelis Masyaih Syaihona Muhammad Holil Bangkalan mengimbau masyarakat agar tetap menjaga kondusivitas di tengah-tengah perbedaan pilihan politik, imbau Kiai Maki, selain Kiai Maki, hadir pula dalam Majelis Masyaih Embah Holil Bangkalan K.H. M. Faisal Anwar selaku Syohi Bulbaid, K.H. Syafiq Rofi, K.H. Abdullah Nasir, K.H. ABD Razak Hadi, K.H. ABD Hamid Cholili, selain itu, K.H. Toha Cholili. K.H. Abdul Qadir Rofi, K.H. Imran Fatah, K.H. Mondir Arofi, K.H. Humran Maulana, K.H. Hasbullah Muhtarom, K.H. Imran Amin, hingga K.H. Imam Bukhori Holil. Kiai Maki menambahkan, pihaknya harus tetap menjaga, mengarahkan, dan mendidik agar seluruh komponen negara ini bersama-sama menjaga konstitusi yang telah disepakati dalam negara Indonesia ini, sikap kami sebagai institusi maupun keluarga besar bersikap netral, tidak terlibat dalam politik tertentu, politik kebangsaan. Agar tujuan dari diadakannya pesta demokrasi ini betul-betul tercapai untuk kemaslahatan bersama, Pungkas Kiai Maki. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara lebih tercapainya kemaslahatan bersama. Tiga, Majlis Masyairi keluarga Syafi Matukhalid menghibau tetap menjaga konstitusi kita di tengah-tengah perbedaan pilihan politik. ditetapkan di Pondok Pesantren Awkhalidiyah dan Nuraniyah pada hari Jumat 17 November 2023. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.